Selamat pagi Pemeliharaan Tuhan yang terus nyata Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pagi ini kita akan belajar Firman Tuhan Di bawah tema pengharapan Yang pasti Pengharapan yang pasti Baktu dikualan basata Kepak ranuanan manasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih Telah dibacakan dalam Prolog liturgi tadi Bahwa Sekarang kita ada dalam masa Advent Yang pertama atau Minggu Advent pertama Ada dua pengertian Minggu Advent bagi kita di zaman sekarang Yang pertama yang akan kita bahas bersama Adalah yang sedang kita jalankan dalam Kalender liturgi gerejawi Kita ada dalam masa Atau Minggu Advent pertama Dimana kita memperingati Merefleksikan Merefleksikan Atau merayakan Peristiwa yang telah terjadi Yang telah digenapi Dan saat ini kita sedang Memperingatinya Masa-masa dimana Penanti yang akan Kelahiran Sang Juru Selamat Kedalam dunia Di awal-awal bulan seperti ini Atau mungkin mulai November kemarin Sibuk nasa Mataulah Mulai sibuk ya Semua orang sibuk Untuk berbagai persiapan Sibuk maklatian Tunggal grup Paduan suara Drama Apa siapa? Persiapan natal Liturgi Semuanya Sangat sibuk Itu kalau di gereja Di rumah masing-masing Sudah mulai sibuk 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 Biasanya siapa yang Paling sibuk Eh Siapa yang Paling sibuk Iya Mama-mama Kasih Paling sibuk Sudah itu Sudah sibuk Memperhitungkan Perencanaan Keuangan Karena bulan Desember itu Penuh dengan pengeluaran Di sopanjang Mulai di bulan Saya mau tulis Pirang Rupa Mau tulis Rampol Loko Benua Ditambah lagi Nanti ini Kedepan Kedepan Apa sih itu biasa Dipersiapkan Yang butuhkan dana Sibuk Ajaran baginya Akhirnya 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 tahun Pol Harus Titik Titik Masing-masing Dilekapi Sebelum tahun ini Selesai Saya sudah harus Gini Banyak ya Masing-masing Lengkapi lah Karena tentu Ada banyak harapan Dan kerinduan Hatinya Masing-masing Anak-anak muda Sibuk duka Mau Memikirkan Tentang penampilan Nanti Kalau saya tampil Di Natal Harus Perfect Mulai ke salon Rambut keriting Diluruskan Rambut lurus Dikeritingkan Bulu mata Juga Dipatung Mba Syami Lako Badan Juga Dilulur Dipersiapkan Sedemikian rupa Anak muda Bapak-bapak Sibuk apa Oh Sibuk Kedek lembur Supaya Proposal yang diajukan Mama-mama itu Terpenuhi Karena Proposalnya banyak Ini di awal Tahun Di akhir tahun Jadi Sibuk lembur Apa siapa Jangan-jangan Sibuk duka Komentari Persiapan Nama-mama Di Indonesia Mereka Tuhan Dan lain Biasa duka Ada Bapak juga Yang perhatian Anak sekolah Minggu Sibuknya Pada apa Natal Biasanya Ada anak Sekolah Minggu Kalau sudah masuk Masa Natal Itu apa Yang dia sibuk Yang dia sudah Ancang-ancang Apa Baju Baru Bapak Bapak Ibu Anak Anak Muda Dinduka Bukum itu Fokus Pada Baju Baru Apalagi Anak Sekolah Minggu Keliling Rumah Dapat Itu Hal Itu hal-hal Yang sudah Dipersiapkan Jadi Nanti kita mulai Dari rumah ini Tahun lalu Kita dapat Ini disitu Wah Terima kasih iya betul-betul anak sekolah tapi itulah anak-anak tanggung jawab kita orang tua untuk mendampingi anak-anak meluruskan hal-hal yang seharusnya tidak betul dan kita tahu ibangari itu PR itu seharusnya sebagai orang tua harus tergelitik ketika mendengarkan hal-hal yang demikian ah disitulah momen yang pas untuk kita masuk mengajarkan makna natal yang sesungguh begitu ya begitu sibuknya orang-orang mulai dari anak-anak sampai orang tua mempersiapkan segala sesuatu terkait perayaan baik di gereja maupun di rumah masing-masing akhirnya kita terkadang lupa untuk mempersiapkan diri mempersiapkan hati untuk menyambut sang-pengsel tidak salah mempersiapkan perayaan tetapi ketika kita fokusnya hanya kesana lalu hati kita dibiarkan tidak siap untuk menyambut jurus selamat itu PR besar pertanyaannya kalau sampai hari ini kita dalam masa adven sedang mempersiapkan diri menyambut sang jurus selamat mungkin kita belum damai mungkin masih menyimpan dendam mungkin masih menyimpan kepahitan mungkin masih menyimpan hal-hal yang seharusnya tidak lagi ada di sana sibuk kita tidak sibuk membersihkan hati lupa kita membersihkan hati kita justru terkadang dalam kesibukan mempersiapkan perayaan natal justru ada banyak hal yang terjadi mengotori hati padahal hatilah yang seharusnya bersih untuk menyambut sang jurus selamat perenungan yang pertama buat kita itu jadi dalam konteks perayaan adven pertama dalam diturga gereja kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali menghayati kembali merayakan kelahiran sang jurus selamat kita yang harus dipersiapkan paling utama adalah hati dan seluruh kehidupan ibu-ibu ibu-ibu dikak itu paling sibuk jadi ambillah waktu dalam kesibukan itu ambillah waktu untuk duduk dan menyatakan bahwa Tuhan segala yang kulakukan untuk menyambut kelahiranmu tapi aku tidak akan lupa untuk mempersiapkan hatiku mempersiapkan seluruh kehidupanku untuk menyambut engkau dalam rumahku Yesus butuh kue tidak? Tuhan Yesus butuh murasa, soto dan lain sebagainya dia hanya membutuhkan tempat untuk datang dan tinggal bersama dengan kita jadi fokuslah pada hal yang utama dulu baru pendukungnya boleh kita kerjakan lalu bagaimana dalam konteks bacaan kita dalam Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37 tadi Yesus menyampaikan tentang kedatangannya kelak ini penantian yang sedang kita jalani sekarang ini bukan sesuatu yang kita peringati, bukan beda dengan masa advent yang tadi itu kita peringati kita rayakan kita refleksi mengenang kembali tetapi ini yang sedang disampaikan Tuhan Yesus sedang kita jalani sekarang pengharapan akan kedatangan Tuhan kelak bukan lagi sebagai bayi tetapi sebagai raja dan hakim yang menjanjikan untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepada hal yang pertama yang akan kita pelajari bersama paling pertama yakinkan dalam hati pastikan aminkan dan imani bahwa pengharapan dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti jangan sampai sampai hari ini masih ragu-ragu di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti mengapa? Yesus sendiri yang menyampaikannya dan Yesus sendiri yang menjaminnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Yesus adalah Tuhan yang sumber kebenaran dan di dalam kebenaran tidak ada dusta jadi kalau Tuhan Yesus yang katakan itu pasti ya dan amin bukan lagi mudah-mudahan semoga insya Allah bukan kalau Yesus bilang Yesus bersabda segera katakan ya dan amin amin jadi pengharapan kita dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti Tuhan Yesus yang berjanji dan Tuhan Yesus pasti akan menggenapi janjinya kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus dimulai dari ayat 3 sampai seterusnya ketika murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus apa tandanya dan bila manakah itu akan terjadi di ayat 5 Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang tanda-tandanya penyesat-penyesat akan muncul mesias-mesias palsu akan muncul itu tanda-tanda yang mendahul ayat 7 dikatakan dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang janganlah hatimu gelisah perang deru perang sekarang ini sedang berjalan semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya selanjutnya di ayat 9 dikatakan tetapi kamu ini hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka ada banyak martir yang mati sudah banyak kesaksian tentang kris disampaikan justru orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dibunuh oleh orang-orang bahkan di negara kita sendiri gereja dimusuhi banyak orang banyak gereja yang ditutup ada yang dibakar dan lain sebagainya itu terjadi babak jadi tanda-tanda ini akan muncul tetapi ada satu tanda yang sangat menggetarkan sangat wah ini benar-benar sudah sangat dekat di ayat 10 ayat pasal 13 ayat 10 dikatakan disana tetapi injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa semua tanda-tanda kejadian sudah terjadi banyak sekali sudah terjadi bahkan sudah sejak dulu pun ada banyak yang sudah terjadi tetapi tanda ini bahwa injil harus diberitakan kepada semua bangsa ini mulai tergenapi babak ibu injil sudah sampai ke setiap pelosok-pelosok tanah air bahkan juga ke seluruh penjuru Alkitab diterjemahkan sekarang bukan hanya ke dalam bahasa internasional bahasa nasional tetapi bahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah-daerah masing-masing supaya mudah diterima dan dipahami oleh semua orang yang ada di setiap daerah dan yang lebih menggetarkan lagi sekarang injil memenuhi media injil begitu mudah untuk diakses oleh semua orang karena di channel youtube seperti ini di facebook di mana-mana injil diberitakan zaman sekarang sudah sangat sedikit orang yang tidak tersentuh internet hampir rata-rata semua orang di penjuru dunia ini sudah menikmati jaringan internet itu artinya injil telah sampai ke semua bahasa tapi bagi orang yang percaya tidak perlu apa Tuhan Yesus bilang tidak perlu apa tidak perlu gelisah hati tidak perlu gelisah kalau engkau menaruh pengharapan dalam Yesus semua yang terjadi itu memang akan terjadi Tuhan Yesus bilang tetapi bagi orang yang menaruh harapnya kepada Yesus tidak perlu gelisah itu kebenaran yang akan terjadi Tuhan Yesus sudah menubuatkannya sudah mengucapkannya puluh ribuan tahun yang lalu dan kita sampai pada hari ini hampir semua yang disampaikan telah terkenal lalu pertanyaan hal yang kedua yang kita pelajari kita bertanya apa yang harus kita lakukan selama dalam penantian itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 33 hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba kita masih teringat beberapa orang yang muncul mengatakan tahun ini tahun 2000 dulu ya ada yang tahun eh macam-macam beberapa kali muncul taksiran tentang akan kiamat dunia sampai ada yang sudah menjual seluruh barang-barangnya hartanya lalu kemudian berkumpul satu tempat katanya menunggu pengangkatan rapture padahal Tuhan Yesus sudah nyata-nyata mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu akan waktu jadi tugas kita hanyalah berhati-hati dan berjaga-jaga hati-hati itu seperti apa hati-hati jangan sampai kita disesatkan karena Tuhan Yesus sudah mengatakan akan muncul penyesat-penyesat akan muncul mesias-mesias palsu yang mengaku akulah dia jadi hati-hati jangan sampai kita disesatkan hati-hati jangan sampai tertipu jangan sampai tertipu hati-hati jangan sampai kecewa penantian ini panjang Bapak Ibu ya sejak Tuhan Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang kita baca tadi itu sudah ribuan tahun yang lalu dan sampai saat ini belum terjadi penantian yang sangat panjang jangan sampai kita pun sudah mulai menanti dengan kecewa karena kita berkata ah dari zaman aku sekolah minggu itu sudah diomong terus sampai aku sekarang sudah umur 60 lebih 70 Tuhan datang-datang juga lalu mulai merasa kecewa akan janji kok tidak dikenaku dan akhirnya murtad mengambil jalan yang lain sepertinya disana lebih cocok disana lebih sesuai cocok denganku aku sudah menunggu menanti sekian puluh tahun tidak digenapi kecewa apalagi jika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan mulai kecewa dan meninggalkan Tuhan maka tantangannya memang besar dalam penantian jangankan penantian akan kedatangan Tuhan menanti seseorang yang sedang kita tunggu saja itu sudah cukup membosankan dan terkadang membuat kita melakukan dosa tidak komik 5 menit menunggu sudah tidak sabar itu hanya menunggu 5 menit saja apalagi dalam penantian yang sangat panjang sungguh dibutuhkan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa yang kedua berjaga-jaga apa maksudnya dalam ayat yang ke 33 dan seterusnya ke bawah itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang yang pergi dan menitipkan rumahnya menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hamba dan lain sebatunya dan dikatakan dia tidak tahu kapan Tuhannya datang tetapi ayat 36 mengatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang 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 apa eh secara memang manas sedang tidur jangan sampai kita didapati sedang tidur tidur disini Bapak Ibu bukan berarti sedang korok lepeng bukan tetapi tidur disini adalah ketika kita terlena dengan keadaan dunia dengan kesenangannya dengan kenikmatannya atau juga karena penderitaan di dalam dunia jangan sampai terlena kalau kita melihat kehidupan kita zaman sekarang tidak sedikit orang Kristen pun ikut-ikutan dalam cara hidup dunia jadi yang menjadi fokus adalah bukan lagi tentang menantikan Kristus fokus kita adalah bagaimana membangun kerajaan di dunia semua orang berjuang siapa yang paling kaya siapa yang paling punya ini dan itu siapa yang paling hebat sehingga tidak jarang anak-anak Tuhan yang mengatakan ketika diajak untuk persekutuan ataupun juga melayani mereka mengatakan saya sibuk saya banyak pekerjaan mengapa fokusnya bukan lagi pada Tuhan fokusnya membangun kerajaan atau membangun kehidupannya di dunia padahal ini kita catat tadi semuanya akan hancur jangankan benda-benda yang kita miliki dalam yang pertama tadi ayat 24 Tuhan Yesus berkata pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap bulan tidak bercahaya bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncak bayangkan Bapak Ibu peristiwa itu terjadi mana gempa bumi membilang apa mana goyang bantuan tersidik persiapkan diri kalau masa Tuhan datang matahari tidak lagi bersinar bintang-bintang berjatuhan hancur semua jangan main-main Bapak Ibu jangan bilang kalang-kalang siapa mambillah siapa tak siapa jangan bilang saya masih muda masih punya banyak waktu nantilah saya bertobat atau bilang saya masih kuat masih sehat nantilah kalau saya sudah balik rumah sakit baru saya bertobat atau bilang saya masih bagus ini jabatanku masih bagus karirku lagi meningkat-meningkatnya nantilah kalau aku sudah pensiun baru aku bertobat hati-hati jangan terlena jangan sampai lupa persiapkan diri baik-baik jangan sampai ketika Tuhan datang kita sedang apa sedang tidur tapi harapan kita ketika Tuhan datang kita ada dalam keadaan yang berjaga-jaga jadi bagaimana supaya tidak sesat pastikan bahwa kita selalu dekat dengan Sang Gembala aku supaya tidak mudah disesatkan pastikan kita selalu dekat dengan Sang Gembala melalui apa melalui ibadah berdoa baca berdoa rajin dalam persekutuan layani Tuhan beri hidupmu untuk Tuhan Tuhan Yesus bilang dalam Matius namanya tiga-tiga apa banyak yang hafal itu carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada tidak perlu fokus cari berkatnya Bapak Ibu lalu hilang waktunya untuk Tuhan terlalu banyak lembur ibadah kadang terlewatkan terlalu banyak kegiatan di luar tidak siap untuk mengikuti pelayanan dan lain sebagainya karena alasan saya sibuk di sini saya sibuk di sana dalam mempersiapkan Natal jangan sibuk hanya untuk hal-hal yang bukan prioritas tapi mari masing-masing kita kembali fokus pada janji Allah pengharapan dalam Tuhan dalam Tuhan Yesus itu pengharapan yang pasti ya dan amin pasti digenapi oleh karena itu teruslah teruslah sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan hati dengan benar untuk menyambut dalam konteks sekarang ini menyambut juru selamat akan kita peringati dalam perayaan Natal dan dalam konteks kehidupan yang sedang kita jalani saat ini adalah menantikan kedatangan Tuhan untuk kembali datang dan menjemput kita untuk menerima mahkota kehidupan kiranya roh kudus menolong kita memaknai dengan benar dalam menjalani pengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Amen Terima kasih